Dari sekian banyak cerita dan semua legenda mistis di tanah air, hantu Indonesia mana yang menurutmu paling menakutkan? Negeri kita memang menyimpan banyak legenda menyeramkan. Legenda-legenda tersebut melahirkan banyak sosok yang menghantui setiap pelosok negeri ini. Nah, dari sekian banyak makhluk halus yang bergentayangan, berikut adalah hantu Indonesia terseram dan membahayakan versi MKT News. Yang pertama, Leak. Leak berasal dari daerah Bali. Leak merupakan salah satu hantu Indonesia terseram yang keberadaannya dapat menyakiti dan mengancam manusia. Pasalnya, Leak berkeliaran di tanah dewata untuk mengumpulkan organ manusia untuk dijadikan sesembahan dan bahan sihir. Menurut sejarahnya, hantu Leak memiliki banyak jenis, mulai dari perubahan wujud seorang lukum, penyihir, atau manusia biasa. Leak dapat merubah menyerupai babi, kera, atau harimau. Semua wujudnya dapat dikenali karena memiliki ciri khas taring yang tajam dan mati yang menyala. Yang kedua, Kuyang. Belakangan ini, sebuah video yang beredar di salah satu media sosial viral diperbincangkan banyak orang. Video yang memperlihatkan sekumpulan warga sedang memburku yang itu ramai dibagikan di mana-mana. Kuyang adalah perubahan wujud seorang wanita yang menginginkan kehidupan abadi. Bentuknya hanyalah kepala terbang dengan usus dan organ dalam lainnya yang bergantung di bawahnya, mencari mangsa seperti bayi dalam kandungan atau yang baru lahir. Hantu Kuyang ini hanya ada di tanah Kalimantan. Yang ketiga, Pocong. Siapa yang tidak kenal dengan hantu Indonesia yang satu ini? Keberadaannya tidak hanya sering menggemparkan negeri kita, tetapi negara tetangga sebelah seperti Malaysia dan Singapura juga pernah kedatangan Pocong. Pocong adalah hantu yang terjadi karena tali lilitan kain kafan di kepalanya tidak dibukakan ketika hendak dikubur. Pocong berkeliaran menyinggahi ruang rumah dan mengganggu orang-orang di sekitarnya, biasanya untuk meminta orang-orang tersebut untuk membukakan talinya. Yang keempat, Kuntilanak. Di Indonesia sendiri, Kuntilanak memiliki banyak nama tergantung dari daerahnya masing-masing. Di Pulau Jawa, hantu ini memang disebut Kuntilanak, namun di bagian utara Indonesia, banyak juga yang menyebutnya sebagai Pontianak. Menurut sejarah panjangnya, banyak yang mengatakan sosok Kuntilanak ini adalah hantu seorang wanita hamil yang kehilangan janinnya karena dipunuh. Ada juga yang menceritakan bahwa hantu Kuntilanak merupakan wanita yang diperkosa dan dibunuh, lalu mayatnya dibuang, tidak dikuburkan. Yang kelima, Genderuo, bentuknya yang tinggi, besar, hitam, meti merah menyala, rambutnya kusut panjang adalah ciri khas hantu Genderuo. Kabarnya, kehadiran hantu Genderuo dapat dirasakan dengan hawa di sekeliling kita yang berubah dingin dan bawa mis darah. Genderuo mengincar para wanita untuk dikawini dan biasanya mulai gentayangan setelah matahari mulai terbenam. Hantu raksasa ini dapat berubah wujud menjadi seorang pria untuk mengelabungi para wanita. Banyak cerita seram tentang hantu ini di tanah air, terutama pada tahun 2000-an. Para saksi yang bermunculan bercerita tentang sosok Genderuo yang berubah menjadi pasangan hidupnya hanya untuk merayu dan mengajak para wanita untuk dikawini. Yang keenam, Kalong Wewe, kisah hantu Kalong Wewe sempat diangkat menjadi film pendek oleh sutradara ternama Joko Anwar, berjudul A Mother's Love. Filmnya kurang lebih menceritakan hal yang sama dengan sejarah dan legenda hantu penculik anak-anak ini. Hantu Kalong Wewe suka anak-anak yang berkeliaran saat mahrif. Ia akan menculik anak-anak tersebut dan menyusuinya sampai mereka semua hilang akal dan tidak mau pulang ke rumah. Akan tetapi, menurut mitos Sunda, Kalong Wewe hanya bisa membawa seorang anak apabila orang tuanya sudah tidak menginginkan si kecil itu lagi. Yang ketujuh, Jemlot, walaupun bentuknya kecil, Jemlot merupakan salah satu hantu Indonesia terseram dan membahayakan yang pernah ada. Bagaimana tidak, Jemlot membutuhkan darah manusia untuk tetap hidup. Menurut mitos yang beredar, asal-muasal Jemlot berasal dari seorang pria sakti yang bertapa terlalu lama sehingga ia berubah menjadi boneka tulang kecil yang kering. Jemlot sering sekali dijadikan peliharaan banyak orang sakti demi mendapatkan umur yang panjang. Itulah ketujuh hantu Indonesia yang paling menyeramkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!